Aku tahu dijemput Banser, tulung puluh di bandar lagi, ojo, 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 ojo. Terus gue baliom, aku rono dewe. Aku rapena aku, rapena. Ini aku seneng, aku matur nuwun. Kok jemput, ini tidak bisa ya. Aku tak melaku-melaku dewe. Naksih-naksih dewe, ramah salah. Aku ini naksih ya gelam, ngejek ya gelam. Semua nikmat bagi saya. Kok terkini ngurung-ngurung ya gelam. Bahkan aku biar zaman acara biar dijemput kan coku. Cak, kau tak jemput? Ya, ya. Aku berpidu atuh kayak imam koma ini. Al-Islamu. Akhirnya, itu saya merintis pengajian di Universitas Gajah Mada. Wah, gue gak gembita. Sebelum ada dakwah kampus. Dakwah kampus itu lahir tahun awal tujuh puluhan. Ada Salahuddin, ada di UGM, terus di ITB ada Salman. Sebelum itu enggak ada lah, aku yang melu merintis. Terus aku dikawal pengajian di beberapa fakultas. Terus di kan coku ke teater. Cak, aku tak jemput. Oh ya. Begitu selesai acara, Bu Cak yang menunggu, saya melaku, Cak. Jemput, kok melaku? Ini di teater ini, jemput, jemput, kok melaku. Padahal enggak, UGM udah melibu, Mas. Yang lorong dua orang yang cedah alas. Kali orang konek. Nah, aku mulai melaku. Karena orang konek. Panitiannya balap aku yang gue motor kayak boncengan. Monggo Cak, Monggo. Monggo Cak, Monggo. Asuat. Aku juga melaku. Jangan melaku. Jangan melaku. Ya orang konek. Oh, konek. Oh, konek. Bocaknya harus nikmat. Bojonek. Jangan melaku. Jangan laku. Jangan laku. Aku, Monggo Cak, Monggo. Aku mulai kuduk, kuduk, kuduk. Dibalap, Monggo Cak, Monggo. Monggo Cak, Monggo. Aku naik pengen tulung puluh. Ya, sudah apa-apa. Pokoknya nasibku, ini sudah ada masalah. Orang aku yang terkenal, aku yang disalahpahami. Ini berlin, aku di koncerama, Mas. Di berlin, kurang. Sepanduknya gede banget. Terus panitiannya begitu aku tegak. Oh, silakan Pak Bimbo masuk. Loh, aku yang ceramai. Kok selamat datang Pak Bimbo. Rumah sini aku sam. Ini ya serapopo lumayan tuh. Aku dati kan lu terhormat, perbuah aku penyanyi Bimbo tuh. Padahal jelas aku Sepanduknya Cak Nun kan gitu. Ini tetap aku diarani Pak Bimbo. Jadi lumayan. Aku suatu hari rekaman di Jakarta, di Pluit, jam teluk isuk Bali. Terus dia terkeh, ada seorang aktivis mahasiswa gitu. Aku terkeh, anggota taksi. Taksi ini lele banget. Yang nyupir taksi itu baru mabuk kopi, terus jokis itu setelah serah karuan kayaknya. Jadi wah, orang yang enak. Terus, ada seorang sok beker. Gula, 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 gula. Terus, yang terkeh aku ini ngasih, eh, kamu bawa taksi yang bener. Taksi kayak gini gimana, nyetirnya ngawur lagi. Kamu tau gak siapa yang kamu bawa? Maksudnya, ngerti saya apa enggak gitu. Supirnya dengan tenang, tau. Siapa tau? Tau. Caca Handika. Maksudnya. Maksudnya. Cebul caca Handika. Aku ini. Tak terima. Terus aku, Mbak Fiya, aku nunggang pesawat, ada acara di Mataram, Jogja, Mataram. Selama di pesawat, ada ibu-ibu muda, sosialita. Bisik-bisik, nyuting-nyuting aku, Mbak Fiya. Begitu kita berhenti, pesawatnya mendarat, terus kita berdiri, ambil-ambil barang, terus mereka mendekat ke Mbak Fiya. Mbak Nyunsewi itu suaminya. Ya, iya. Musmulyadi, ya. Mbak Fiya seneng banget. Yes! Musmulyadi. Ya, kalah gue. Musmulyadi. Suatu hari, dibalas kargustiala. Rendra mendapat Dokter Honoris Kausa di UGM. Terus Pak Safi Ima Arif datang, Pak Amin Rais datang, semua berkeluarga dengan istrinya. Aku ya tekoh gitu kan. Aku harus Mbak Fiya tekoh. Terus Bu Safi Ima Arif ki. Ini Bu Buya ya. Bu Jone ki langsung marahin Mbak Fiya. Halo Neno, apa kabar? Loh kok Neno ini sih? Jadi disangkanya, Bu Joku Neno Warisman. Dengan lugu, Halo Neno, di vlog apa kabar? Mbak Fiya. Ini Rang Minggu. Rang Minggu. Rang Minggu. Rati kek iya. Ya Allah. Nyeneng keurip ning dunya ini. Mungkin ya kalau saya merespon beliau itu dia. Mbak Fiya. Mbak Fiya. Mbak Fiya.